Intro Selamat pagi pemirsa kembali bersama saya Zenita Iyumaharani di acara Radar Berita Pemirsa kabar duka datang dari selegram Edelinyi Laurana Diketahui belakangan ini Laurana tengah menuntut keadilan setelah lumpuh karena kecelakaan bersama Gage Muhammad pada tahun 2019 lalu Laurana dikabarkan meninggal dunia di usia 21 tahun pada Rabu 15 Desember 2021 Informasi ini pertama kali terlihat dari unggahan Shandi Purnamasari, istri Gilang Widya Pramana atau Juregan99 di Instagram pebandingnya at Shandi Purnamasari Mengiringi unggahannya, Shandi menyampaikan ucapan duka Kolom komentar unggahan Shandi Purnamasari pun langsung dibanjiri ucapan duka Sederet artis tak percaya dengan kepegian Laurana Sementara itu, Gage Muhammad diduga menjadi penyebab atas insiden kecelakaan naas pada akhir tahun 2019 silam Kecelakaan mobil tersebut mengakibatkan Laurana mengalami kelumpuhan Humas Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Alex Adam Faisal menyampaikan bahwa kepolosian telah mengamankan Gage Muhammad atas perkara pidana lalu lintas Alex menyampaikan bahwa Gage Muhammad telah didakwa atas pelanggaran tunggal terkait lalu lintas Pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 310 Ayat 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Sidang juga sudah bergulir ke tahap pemeriksaan saksi Di berita kedua selanjutnya ada kapal motor tenggelam di perairan wilayah selatan Malaysia pada Rabu 15 Desember 2021 kemarin Menawaskan 11 imigran Indonesia dan 27 orang lainnya masih hilang Mengutip AFP, otoritas Malaysia menyatakan kapal motor yang tenggelam di tengah badai tersebut merupakan hasil migran ilegal Mereka biasa memasuki Malaysia melalui jalur laut menuju Johor, Malaysia Kapal itu disebutkan membawa 60 migran dari Indonesia dan tenggelam di wilayah perairan Johor Sementara itu dikutip dari AFP, Kepala Penjaga Pantai Laksamana Muhammad Zubil Matsom mengatakan Tentara yang berpatroli menemukan 7 mayat pria dan 4 mayat wanita di pantai Sebanyak 20 pria dan 2 perempuan ditemukan hidup dan kini ditahan Mengutip Preuters, orang yang selamat ditemukan di pantai di Tanjung Balau, Malaysia Beberapa warga RI yang mencari kerja biasanya mencoba masuk ke Malaysia secara ilegal menggunakan perahu yang hampir hancur Dan kecelakaan seringkali terjadi Malaysia merupakan tempat tujuan imigran dari berbagai wilayah miskin di Asia Banyak dari mereka yang tak terekam dalam dokumen atau ilegal Serta beberapa dari mereka pun bekerja di bidang konstruksi dan agrikultur Malaysia yang dekat dengan Indonesia kerap menjadi tempat tujuan migran asal RI Malaysia dan RI sama-sama bergabung dalam ASEAN dan sering melakukan kerjasama Pemerintah kedua negara ini juga sempat merancanakan kerjasama untuk menangani pandemi COVID-19 yang kini melanda dunia Pemirsa informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Radar Berita kali ini Saya Zinta Yumarani dan segera kru yang bertugas pamit undur diri Selamat pagi dan sampai jumpa